Intro Halo Youtube, selamat datang di channel Mas Mobi Kami sempat mengira kalau Max Pro M2 kami adalah transparansi yang terkeren dari kami Tapi ternyata tidak Ini adalah seri flagshipnya Xiaomi Yang sebenarnya kami tidak tertarik untuk mereviewnya Kami beli Mi 9 ini tujuan awalnya adalah hanya untuk ditransparansikan Tapi juga karena memiliki chipset Snapdragon 855 Nanti akan kami bandingkan dengan handphone ber-Snapdragon 855 pertama yang resmi di Indonesia Tapi kami sedikit menyesal karena ada berita itu Tapi penyesalan kami hilang Karena ini adalah berita baik buat para pemegang merk handphone-handphone disini Karena mempunyai kesempatan untuk merilis smartphone-smartphone yang sebelumnya merupakan pasar gelap Dan kami sangat berharap untuk Google juga ikut memasarkan device-device mereka disini Mudah-mudahan aturan baru itu digunakan dengan baik Dan sudah pasti namanya celah Tetap aja ada Pasti ada Kita tunggu aja Oke seperti biasa kami beli cadangannya Tapi kali ini tidak hanya satu tapi dua Yes, karena di tempat kami beli dia jual juga back cover Mi 9 yang Explorer Edition Ya itu sudah transparan Jadinya kami beli dua deh Ya sebenarnya Mi 9 Explorer ini sudah dari sananya transparan Tapi dalamnya bukanlah jeruan aslinya Melainkan hanya hiasan biasa Itu bagi kami tidak keren Yang keren adalah menampilkan daleman aslinya Karena kami suka yang asli-asli Eh oke Langsung saja kita buka Oh iya kami punya suction cup baru Ini jauh lebih kuat mengangkat kaca belakangnya Dipanaskan Lalu diselipkan Dan terbukalah sudah Mi 9 ini Dan lihat ini bagian dalam back covernya Sepertinya kalau kami bisa tebak Ini macam stiker Tapi lebih baik ini disimpan saja Untuk distandarkan kembali Ini apa yang ngewer-ngewer gini Nah ini satu handphone Android yang memamerkan secara gamblang Wireless charging coilnya Eh tadi pas buka kepencet tombol power jadi nyala deh Kami matikan lagi deh Dari pada kesetrum Charging coilnya ini mempunyai kemampuan charging secara near kabel Sebesar 20W Wow Ini menggunakan Qi-qi-qi-qi-qi wireless charging Kalau wireless charging coil di handphone-handphone biasa Selalu di cover coilnya ini Contohnya ya seperti di Mate 20 Pro kami ini Ini Xiaomi seperti sengaja Agar orang-orang macam kami ini Tertarik untuk mentransparansikannya Atau hanya mengikuti Apple ya Oh iya Dan ini terdapat dua macam stiker garansi Di atas dan di bawah Yang di bawah ini terdapat baut emas loh Hmm ini kami baru lihat Kalau yang di bawah hanya diselipkan pinset Maka terbebas lah dia Yowis kita coba buka stiker yang di atasnya Hmm Susah juga ya Di sini ada stiker QR Code Yang mengganggu pemandangan Dihilangkan dulu deh Di bagian tengahnya ini Sepertinya antena NFC Kita buka dulu deh Oh iya stikernya belum dibuka ya Eh ternyata bisa nih diselipkan Kita buka aja Dan Waduh Dalamnya ini juga seksi banget Jadi berpikiran untuk motong-motong Hmm ini bagian tengahnya ada besi yang bisa dibisahkan sih Tapi kami tidak yakin nih bisa dibisahkan atau enggak Ini mempunyai kamera pump Macam di cucunya Ya di Redmi Note 7 Tinggi sekali Dan kamera covernya masih menempel disini Seperti ada magnetnya Tapi ini ada kabel yang menyambung Oh ternyata ini kabel yang menyambungkan ke infrared sensornya Jadi infrared sensornya itu menempel pada cover kameranya Aduh ini konektornya ketipis banget lagi Di double tap lagi disini Harus pelan-pelan sekali ini bukanya Lihat yang lain dulu deh Nah ini baterainya 3300 mAh Nah ini ada logo dari SNI-nya India BIS Ini singkatan dari Bureau of Indian Standard Iya standar nasional India SNI Loh kok sama? Hmm berarti ini unitnya India ya Dan di baterainya ini disuruh menggunakan adapter Xiaomi aja Hmm kenapa ditaruh disini warningnya? Nah ini bagian bawahnya Kita buka Ada kabel antenanya yang mencantol disini Hmm ini bulet-bulet warna kuning apa ya? Ini bolongan ke dalam Ini bukan underscreen fingerprintnya Underscreen fingerprintnya itu disini Ah kita buka aja dulu nih Ganggu banget Nah buang kalian ini hanya speaker saja Dan ada penampakan biru-biru ini Di dalamnya ada bola gebus kecil-kecil Dan ini ada water indicator Yang akan berubah warna merah Apabila kena air Sisanya hanya antena dan yang ngewar-ngewar ini Ini kamu mesti penasaran gunanya buletan ini Kalau kami tebak Hanyalah jendela pengecekan kondisi konektor layarnya Di dalam situ Hmm mungkin Mungkin anda lebih tahu Komen di bawah apabila anda tahu Sepertinya bagian bawahnya ini sudah gitu aja ya Nggak bisa dipangas-pangkas Nah kita lanjut ke kameranya Kita buka pelan-pelan konekternya Kita lihat ketiga kameranya ini Hmm kok nggak ada OIS-nya ya Ini gerak-gerak sedikit hanya mekanisme autofocusnya Jadi ya ini hanya mengandalkan IIS aja Atau Electronic Image Televisation Kami belum lihat sih hasil dari kameranya ini Ini mendapatkan nilai DXO Mark 99 Untuk videonya Dan ini 2 poin di atas S10 Untuk videonya Kok bisa ya Nanti deh kita tes kameranya Tunggu aja review perbandingan handphone ini Lawan handphone lain Oke kita lihat ini bagian NFC-nya Hmm sepertinya sudah begitu aja ya Tidak bisa diapa-apakan Oke sekarang saatnya kita tutup Pertama kita coba cover yang Explorer Edition Wih ini jadi sedikit digelapkan Wah ini sih kami bilang terkeren diantara pentans-pentansian kami Pentranspansian kami Oh iya ya Cover jadangan satu lagi belum ditranspansikan ya Nanti penranspansian cover belakang ini kami jadikan satu video Di video handphone apa aja yang bisa ditranspansikan Ini lengkap berikut dengan metode denangat-alatnya Dan kami masih mempersiapkan video itu Jadi tunggu aja ya Sekarang kita lihat kalau tanpa NFC dan charging coilnya Hmm ini keren juga loh Walaupun mengorbankan itu Hmm Kita coba dengan cover satu lagi deh Wih dih seger banget ya lihat yang bening-bening Eh kami melakukan ini hanya untuk Anda penonton setiap kami Kami hanya membutuhkan tombol like dan subscribe dari Anda Dan tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan update video dari kami Dan jangan lupa juga subscribe ke channel saudara kami Motomobi TV dan Om Mobi Dan apabila Anda berhasil melakukan ini Atau transparansikan handphone lain Post di Instagram Anda dan memakai hashtag Transparansikan Apabila menarik Pasti akan kami repost Menggunakan Instagram kami Jangan lupa di follow juga ya Itu aja video dari kami Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton